Nama saya Munawaro, saya salah satu guru di asrama sekolah Islam terpadu Alpurkon, Palembang. Hampir 10 tahun sudah, saya bergabung di asrama Sid Alpurkon ini. Melewati begitu banyak cerita, suka maupun duka. Sebagai guru sekaligus seorang muslim, salah satu keinginan besar saya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Saya ingin melihat santri-santri tumbuh dengan baik, berakhlak kaukul karimah, cerdas, disiplin, berketerampilan, dan bertakwa kepada Allah SWT. Saya ingin mereka menemukan banyak inspirasi, inspirasi yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Saya sadar bahwa inspirasi itu sudah seharusnya datang dari kami. Guru-guru mereka, itu sebabnya mendidik santri tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya keteladanan dari guru-gurunya. Namun, untuk menghujudkan itu semua tidaklah mudah. Ada banyak rintangan dan cobaan. Dan cobaan itu justru lebih banyak berasal dari santri itu sendiri. Pada akhirnya, mengajar adalah belajar, mendidik adalah memberi contoh. Sabar, ikhlas, tawakal, dan semangat juang adalah modal untuk kami menjadi guru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dinyatakan lulus dan bergabung di Asrama Syed Al-Qurban Palembang sebagai guru asrama. Misi-misi saya ketika di asrama yaitu ingin menjadikan anak-anak yang beradab, yang berakhlak baik. Tentunya, itu yang pasti ditekankan lebih utama. Dan setelahnya, baru kita akan ajarkan anak-anak, gidik mereka tentang ilmu Al-Quran, fikih, dan lain sebagainya. Agar mereka bisa mengenal agama Islam yang sebenarnya, yang sebenar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai guru asrama, tentu beban untuk menjadi seorang guru itu bukan hanya terletak pada pengajaran saja. Tetapi, di dalam guru asrama itu handling siswa pengasuhan itu yang lebih berat dari pengajaran. Karena kita di sini di asrama, hampir membersamai anak itu 24 jam. Dari mereka bangun, sampai makan, terus belajar, ibadah, itu selalu dibersamai anak tersebut. Dan di sini letak beratnya guru asrama, harus membersamai anak, harus mengawasi anak. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang di luar koridor atau di luar aturan yang ada di asrama. Di satu sisi, permasalahan bukan juga datang dari siswa, anak-anak, tapi tantangan juga untuk diri kita. Karena kita bergabung di suatu lembaga, maka kita juga harus menyesuaikan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Asrama, Baikeyasan, dan lain sebagainya. Dan ini acuan, bagaimana kita bisa menjalankan tugas, bagaimana semestinya yang telah diberikan. Dan kita harus menyelesaikan itu dengan tepat waktu. Dan untuk harapan, semoga asrama ini tetap kompan, solid, semua guru-gurunya, agar tetap sabar dalam menghadapi siswa-siswa kita, siswa-siswi kita. Dengan berbagai macam masalah, semoga kita tetap istiqomah. Dengan hal tersebut, dan harapan juga untuk anak-anak sekalian, untuk siswa-siswi, semoga dengan mereka berada di asrama ini, dapat menjadi tempat untuk mereka belajar, menjadi lebih baik. Dan ketika mereka keluar dari asrama, mereka menjadi insan yang sempurna, insan yang benar-benar menjadi insan nabawi, yang mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW, dan bisa mengaplikasikan ke dalam lingkungan masyarakat ketika mereka pulang nanti. Terima kasih telah menonton!